selamat menikmati dan teman-temannya apa kabarnya dulur di lemur baraya di kota sudah nanam apakah hari ini masih tetap semangat dong untuk menanam agar bumi kita menjadi hijau royo-royo kembali gemah ripah loh jinawi dulur di lemur baraya di kota yang baik hatinya dan gak pernah sombong konten kami kali ini akan membahas tentang atau akan mengkirpek lapak baru yang ada di jalan baru tepatnya di jalan lingkar timur kabupaten kuningan desa padam padarek kampung kb bagaimana keseruannya jangan lupa sebelum kami melanjutkan jangan lupa ya seperti biasa yang belum subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami cek ini dia yang punya dia seorang PNS walaupun udah banyak duitnya tapi tetap lho bisa punya usaha sendiri lho luar biasa ini kita intif lho kita korek-korek rehasianya ini kur yang punya kiosk rabiku floris satu dan dua dan kami Alhamdulillah akhirnya sudah berjanjian akhirnya bisa ketemu juga rencananya malumlah beliau seorang ASN dengan kesibukannya tersendiri yuk kita korek-korek atau kita bagi-bagi kita korek-korek ilmunya maksudnya pada beliau untuk memperkenalkan diri oke Assalamualaikum Pak Bos Waalaikumsalam ilu jeng wayah kie jam berapa ini jam 3 ya jam 3 udah jam pulang kantor ya jam pulang kantor gimana bos gimana ini kami dari Wanusgarden pengen tau ya katanya disini Bukalapak baru sudah berapa lama disini bos hampir 1 bulan hampir 1 bulan dan hampir 1 bulan ini alamat lengkapnya dimana Desa Padarek jalan baru Desa Padarek berarti 100 meter dari tubuh bunderan ya bunderan jalan baru disini view nya sangat menarik sekali lor bagi dulur-dulur yang mau selfie atau borong ke kios ini silahkan untuk mampir ya sekalian disini pemandangannya wadidaw gunung cermai pun kelihatan kelengkapan yang ada di kios ini apa aja Pak Bos sebenarnya gini ya bos ya kalau saya mah buka kios itu bukan keinginan saya mungkin saya banyak membina teman-teman lah mungkin ada yang berakhir khusus di bidang rumput hias tanaman hias bongsai apalagi ya buah-buahan dia populasi sendiri dia bertanam sendiri aslinya mereka yang punya usaha saya hanya bisa memotivasi mereka untuk mencarikan tempat jadi intinya kios ini kios bersama nah ini berarti yang kedua rencana di garat tengah itu ada teman-teman udah bilang lagi Pak rumput udah banyak bunga udah banyak bongsai udah banyak buah-buahan udah banyak bonggo hingga saya carihin maka kalau menurut orang mau buka kios mahal kalau menurut saya enggak kita bina dulu mereka kita bikin kelompok dulu mereka terbentuk kelompok dengan tempat kapan dan dimana udah itu aja sebenarnya mungkin cara saya bedalah dengan yang lain yang lain cari uang dulu bikin tempat kalau saya enggak saya bina dulu mereka baru bikin tempat itu mungkin sedikit rahasia ya luar biasa luar biasa lor tuh dengerin jadi yang mau buka usaha jangan ragu-ragu jangan khawatir dan faktor modal itu bukan yang utama tetapi lihat itu kata Pak Bos mungkin seminggu sekali atau telatnya sebulan sekali sebab kumpulnya anak-anak itu hampir ada 12 orang itu yang kumpul dan mereka terpunyai usaha masing-masing dan Alhamdulillah setelah mereka dimotivasi contoh dari kohe aja kotoran kambing ada yang di sekam ada yang di kotoran kambing ada yang di tanah hitam ada yang di kompos itu dampak orang yang megang itu ada dari apa dari pupuk aja ya belum tanaman-tanaman yang lain makanya kalau mau buka kios lagi tuh tinggal kontak mereka kapan dan mau dimana sebenarnya makanya kata orang udah PNS bikin tempat buat apa kan gitu ya serakah kata orang lain kalau orang mau gembina kisah semua sektor itu akan mudah sebenarnya mungkin ya orang-orang penyuluh pertanian di bidangnya orang-orang ekonomi di bidangnya kalau mau seperti ini mungkin bisa lah bisa lah kalau menurut saya ya dan saya bilang bisa saya lakukan Alhamdulillah sudah gitu aja oke terima kasih atas waktunya Pak Bos ngomong untuk ngomong-ngomong untuk fasilitas yang ada disini Pak Bos selain menyediakan tanaman hias terus apalagi yang ada disini Pak Bos misalnya bisa bikin taman apa atau yang lainnya ya mungkin salah satu salah satu keunggulan kita mungkin orang bilang ahlinya taman dan tanaman sebenarnya bukan ahli mereka tuh semua berasal dari hobi dia belajar dari youtube belajar dari baca buku belajar dari temen gak ada disini saya juga serjara ekonomi saya kerja di keuangan dinas gak nyambung ke tanaman tapi mau gitu mau bahkan sampai saya berapa kali ke dinas pertanian saya minta diadain pelatihan bunga hias pelatihan kompos dan sebagainya sampai saat ini alhamdulillah belum pernah gak tahu kenapa itu mungkin belum ada program ya tapi mereka semangat lah semua semangat lihat-lihat tuh lihat mereka pada semangat tanpa pamrih ya sampai disini saya yujur buka kios itu kalau dibilang tanpa uang sepesor gak mungkin lah pasti adalah cuma sedikit mereka semua yang ngirim ada berarti hampir 6 orang yang ngirim kesini tiba-tiba penuh dan hasilnya buat mereka saya lebihnya mungkin ya orang-orang ISN mungkin yang punya sedikit pengetahuan ya mungkin hobinya bisa diterapkan di bidang usaha yuk Bismillah kalau semua sektor kita coba mungkin yang di perdagangan yang di pertanian yang di peternakan insya Allah sih anak teman-teman kita mungkin ya anak-anak yang baru keluar sekolah masih kita bina bisa lah kita bikin kelompok kita bikin usaha ya Alhamdulillah Rabi Kuproris aja sekarang berarti yang baru berumur 3 tahun itu udah hampir 14 orang itu ada tim di dalamnya dan mereka punya satu produk yang bisa mereka pasarkan Alhamdulillah makanya sekali lagi kalau buat bikin kiosk mudah bagi Rabi Kuproris tinggal kapan dan dimana itu mereka yang minta bukan saya mereka yang minta coba nanti tunggu setahun lagi Pak Bukroris lagi Pak ini udah banyak nih coba saya tunggu saksikan sama kami ya oke luar biasa emang pesan-pesannya bagi anak-anak muda yang masih selonjoran aja di rumah yuk semangat yuk kita ciptakan lapangan pekerjaan seorang ASN aja mau menciptakan loh apalagi yang kamu ya kamu ngapain aja kelompok jangan aja luar biasa sedikit aja sedihnya program pemerintah waktu di pertanian di peternakan di perikanan cuman anak-anak kita tuh malu kalau datang ke dinastu betul banget pada-pada nanya apa ada program apa tolong saya bimbing tolong saya bina Alhamdulillah saya ajak rumah banyak yang datang ke saya pas saya ikut pas saya ikut saya gak pernah tolong mau gak kamu bikin bikin kompos mau gak kamu nyemai bunga mau gak kamu apa ya bikin bongsai bongsai aja tiga orang loh ada yang khusus dia ngambil ke hutang rumah ada yang bikin ada yang ada yang ada yang ada yang nyari pingginya dia ditanam ada yang khusus buat kampulasinya ada yang buat pemasarannya Alhamdulillah sampai sekarang berjalan mereka bisalah hidup walaupun dalam pandemi mereka bisalah untuk sekedar beli beras sekedar buat anak-anak makan insya Allah dia cukup gen agen Sumbako tapi dia bikin agen untuk sendiri menurut saya salah coba kalau pakai cara kita dibina orang-orang bikin apa-apa makanan ringan ya bikin kerajinan bikin apa masukin ke kiosnya mungkin bisa cara seperti itu cuma lambat lambat kalau bergerak yang penting pasti dan berhasil pasti itu berhasil bingung saya dengan anak-anak sekarang anak-anak sekarang begini kalau diajak usaha terjawabnya mudah Pak enggak punya modal itu aja pasti jawabannya itu modal aja yang dipikirkan padahal kalau dia mau dia bisa ikut pelatihan pelatihan deketin orang-orang sukses main ke teman-teman yang udah jalan usahanya ambil ilmunya ambil motivasinya baru bicara modal jangan ya enggak jangan b quan dung dung lagi pas dung prisoners c mis